Yang kelima Menan 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 Apa itu menan? Ada yang namanya manan gak disini? Menan itu adalah Menyebut-nyebut dan menceritakan Kebaikan dan amal soleh Yang dulu pernah kita buat Itu namanya manan Orangnya pelakunya disebut dengan manan Sifatnya atau perbuatannya disebut dengan al-manu Orangnya manan Wah ini pak Pak Apa sih beda antara manan Ria Dan ujuh Kita nomor berapa tadi? Sekarang Manan tulisannya seperti ini ya Manan Ujubun Ujub Ria Apa beda yang tiga ini? Satu Dua Tiga Tadi lima ya Masukkan yang dua ini langsung Enam Tujuh Sekarang saya bahas sekali serentak Ya Lima Enam Tujuhnya adalah Ria Manan Ujub Kalau Ria Kita sudah sama-sama tahu Beramal Melakukan ketaatan dan amal soleh Dan ingin dilihat oleh orang Ingin dipuji oleh orang Kalau Ujub Melihat dirinya penuh dengan rasa kagum Dia melihat dirinya penuh dengan rasa Kagum Ini Ujub Ini Ujub Pak Nggak ada mungkin satu sentul ini orang bisa mengalahkan tahajud saya Nggak ada mungkin orang sedermawan saya satu sentul ini Mungkin di Indonesia saya peringkat nomor satu kali Ujubnya keterlaluan Sedangkan Ujub kecil saja Pak Sudahlah Kamu hancur kata Rasulullah Kamu hancur Bagaimana dengan Ujub Besar-besaran Tapi Kamu muslimin Ria Saya tidak akan bedah Tapi masukkan dalam angka Yang menghapuskan nilai A Nilai amal Dan ini sudah kita ketahui semua Ria ini termasuk Syirik kecil Kemudian Ujub Saya sudah jelaskan Ini juga penghapus dan penghancur amal Manan yang kita fokuskan sekarang Manan ini Pak Amalan Yang dulu pernah kita buat Dengan ikhlas Ikhlas Kita beramal Nggak pengen kita orang lain tahu Kita jaga tuh amalan Jangan sampai ada orang lain tahu Dan kita merasa tenang Puas hati Alhamdulillah Allah jaga amalanku Sehingga tidak bocor pada yang lain Kalau dia tahajud Dia sembunyi-sembunyi Nggak mau dia orang lain tahu Kalau dia sedekah Dia juga sembunyi-sembunyi Nggak mau dia diekspos Kalau dia beramal Apapun Kalau perlu dia nggak diketahui Bahwa dialah yang melakukan amalan itu Masya Allah Ini ikhlas Pak Tapi Bapak tahu Yang namanya Iblis Kerajaan Iblis itu Dengan bala tentaranya Dari setan-setan yang ada Punya manajemen yang super rapi Dan sangat-sangat Ketat Tidak ada satupun orang yang mengamalkan Satu amalan yang bagus Dan dia ikhlas dalam beramal Tidak bisa diganggu Tidak bisa digoda Melainkan orang itu Dan amalannya Di tempat mana dia beramal Kapan dia beramal Itu tercatat dengan rapi dalam Database mereka Dan mereka punya cita-cita Selagi orang ini masih hidup Kapanpun kek Pokoknya Amalan yang ikhlas tersebut Harus hapus Lewat jalan apa? Lewat dia sendiri yang bocorkan Melalui mulutnya pada orang lain Hati-hati Ingat ini Hati-hati Tidak sedikit Kita yang terjatuh dalam perangkap Penyakit yang manan ini Mulut kita membocorkan Sehingga Catatan-catatan amal kita Yang tercatat di sisi Allah Didelay Dihapus Kita seperti tidak pernah punya amalan La hawla wa la quwata illa billah Minta maaf Saya mau melihat Anak-anak saya ada enggak di sini Anak-anak saya ada enggak di sini Tolong panggilkan Mereka harus duduk di sini Kau muslimin yang kami muliakan Sampai di mana Contoh Saya kasih contoh Bapak Pergi haji Bapak pergi haji Di Tanah Suci Bapak ikhlas Jam setengah dua Bapak sudah pergi ke masjid Tahajud Pak Di Majidul Haram Luar biasa Air mata Bapak berlinang Bapak berdiri dalam tahajud lama Kemudian doanya Masya Allah Baca Qurannya Pak Hanya dalam 25 hari Bapak pergi haji Ternyata Bapak sudah khatam Tiga kali Keren enggak Masya Allah Dan Bapak enggak mau ceritakan Kisah-kisah apa Bapak tawaf Enggak terkira Sudah berapa banyak tawaf itu Selanjutnya Bapak pulang ke rumah Hajinya mabrur Hajinya mabrur Wajah Bapak istimewa Pak Bersih Tatapan mata Bapak teduh Dan siapapun yang melihat Bapak Merasa Ya Allah Kok bersih betul wajah Bapak ini Betapa enak melihatnya Sejuk mata memandang wajahnya Dulu waktu pergi kusut Sekarang Masya Allah Ada orang yang penasaran Lalu tanya Pak Tuben Pak Pulang-pulang haji Kok Bapak jadi berubah Berubah apanya Bapak enggak nyadar ya Wajah Bapak sekarang lembut Sejuk Enak dipandang mata Ini penyakit loh Pak Yang dilemparkan oleh kawan ini Menimbulkan ujuk Kalau dia enggak hati-hati Ya Dan yang paling parah Pak Terjadi menang Apa sih rahasianya Pak Bapak sudah buat apa aja Di tenang suci Kayaknya Bapak Aji mabrur deh Apa aja bocorin dong Pak Biar jadi pelajaran buat kita Setan masuk membisikkan Kedalam dada orang ini Tolong tanyakan ke dia Yang ini-ini Supaya Bersambut yang disini Ceritain Jadi pelajaran buat dia Kamu sudah buat apa Di tenang suci Ideanya kan Kalau ini punya ilmu Dia jawab begini saja Kalau memang demikian Semoga Allah menerima haji saya Saya berharap Allah menerima haji saya Amin Cukup Tapi enggak Syaitan Ini bahayanya orang bodoh Pak Yang enggak ada ilmu Enggak tahu seluk-beluk Bagaimana syaitan bisa menggoda Syaitan akan membisikkan kepadanya Katakan kepadanya Amalan-amalanmu Yang dengan itu Engkau bisa mendapatkan Keutamaan seperti ini sekarang Sampaikan kepadanya Kamu sudah buat apa saja Jadi pelajaran buat dia Dan katakan kalimat Alhamdulillah Masya Allah Supaya lebih Sempurna Kamu pelasinya Lalu mulailah dia Ya Alhamdulillah Mulai itu Alhamdulillah Ini dengan rezeki Nikmat dan karunia Allah Allah tolong saya Kalimatnya kan mantap Allah tolong saya Selama di tanah suci Saya itu jam setengah dua Sudah ke mesjid Tahajud Sampai subuh Dan itu tiap malam loh Bocor Ya Pak Dan Masya Allah Saya juga gak pernah nyangka Selama cuma 25 hari Saya semampu Menamatkan Al-Quran Sebanyak 3 kali khatam Ya Allah Ya Rabbi Saya bersyukur Terus satu lagi Gak tahu ya Kenapa Semangat aja sedekah Tiap hari saya Saya bawa uang dah Saya bagi-bagikan Pada orang yang menurut saya Cerita semua Pak Apapun yang diceritakan Hapus tuh Hapus Hapus Hebatnya setan Hebatnya setan Masjid Az-Zikrah tuh Manajemennya Itu awal-awalnya Kami yang buat Saya jadi kepala divisi Di bidang ini Sekarang dia kayak gini nih Karena Alhamdulillah Saya dulu pernah tampil disana Dia sebutkan Amal solehnya Yang harusnya jadi kebangganya Di akhirat Hapus di dunia Dia bocorkan Pak Kenapa tidak disembunyikan saja Biar Allah yang bagi tahu Kepada hamba-hambanya Dengan caranya Kenapa harus kita yang cari Berit-bagi tahu kepada mereka Kenapa Syetan yang menggoda kita Agar kita manan Agar kita membongkar-bongkar Menceritakan amal baik kita Supaya orang melihat kita Huu solehnya Huu taatnya Huu orang ini Layak dipuji Huu dia wali Allah Kan gitu kan Makanya para sahabat Salah satu hal yang kurang suka Mereka itu Ada tanda hitam di jidat Menandakan banyak sujuh Dan mereka Selalu berupaya Menghapus tanda itu Sementara Maaf-maaf ini Orang-orang Bodoh di Mesir Pernah saya lihat Dan mereka Sampai sekarang masih mereka lakukan tuh pak Kalau sujud itu Mereka gosok-gosok Jidat itu Supaya ada tanda hitam Supaya ada tanda hitam Dan maaf-maaf Kau muslimin Ini Gak pun digosok-gosok Asal seringnya begitu kan Menghitam dia kan Tapi bisa dibersihkan pak Pak pakai minyak zaitun Digosok Lama-lama dia Bening kembali pak Pak pakai minyak zaitun Jangan dibiarkan tanda itu ada Karena ini akan Menjadi penyebab Kita jadi ujub Atau kita merasa Waliullah Dapat di depan orang Kita waliullah Tanda-tandanya apa Jidat hitam Pentokin aja Gidat hitam Kau muslimin Kami muliakan Mana Atau cara yang lain Setan punya banyak cara loh pak Agar kita jadi manan Cara setan berikutnya apa Dia buat Dia buat Kita sakit hati Dengan perkataan seseorang Lalu akhirnya kita Membongkar amalan kita Pada orang ini Dalam rangka Membersihkan diri kita Dari tuduhannya Kamu gak tahu apa Kamu katakan Saya ini orang bakhil Orang pelit Kamu bocorkan cerita saya Kemana-mana Bahwa saya ini orang bakhil Orang pelit Kamu tahu gak Azikra itu Itu entah berapa ribu Sak dari saya Tahu Cerita Itu keramiknya Seluruhnya saya Cerita Tahu gak kamu Perguruan Al-Quran Miliknya Yusuf Mansur Besi-besinya itu Dari saya semua Berang-ngajar kamu Berani-berani kamu Fitnah saya Lah tanda orang gak ikhlas itu Pak dia marah Ketika ada yang salah sangka Kepadanya Berkaitan dengan amal Sianu itu Pemalas sholatnya Padahal dia menjaga sholat Lima waktu Tapi pindah-pindah masjid Di fitnah oleh orang masjid sini Apa itu Kadang-kadang dia zuhur aja Atau kadang dia isa aja Yang lain dia gak mau sholat Padahal dia ada di rumah Padahal kita suka Pindah-pindah masjid Di fitnah begitu Sampai ke telinga kita Belak diri Gak ada masjid di sentul ini Yang tidak saya masuki Wah cerita pak Cara setan banyak Untuk bisa bapak bocor Bocorkan Cara setan banyak Kejadian banyak gak ini Kira-kira Iya Contoh juga Ini hari terakhir Hari perpisahan kita Besok saya masih ada sih Maksudnya Kajian duhaknya ini yang terakhir Contoh Seorang ayah Berjuang habis-habisan Agar anaknya Bisa sukses dalam pendidikan Disekolahkan sampai keluar negeri Dia di Di tanah air Bersitungkus lumus Untuk mencari nafkah Buat membiayai si anak Singkat cerita Setelah dia menjadi Layu Setelah dia menjadi tua Anaknya sukses Menjadi seorang pengusaha Yang punya puluhan mungkin Ratusan perusahaan cabang Seluruh Indonesia Dan bahkan ada beberapa titik di luar negeri Kayak gede Kayak besar Bapak sudah habis-habiskan Habis-habisan Menyukolahkan anak Dan bapak tidak tanggung-tanggung Mengingatkan kepada anak Solat lima waktu Jangan lupa Anak Diajarkan agama sedikit banyaknya Udah bagus gak? Udah bagus gak? Apa yang bapak berikan pada anak Terhitung sedekah gak? Terhitung sedekah ya? Sekarang anak udah besar Seluruh pendapatan pencarian kita Habis untuk menyukolahkan anak Kita gak sempat mikirkan haji Untuk diri kita Sekarang anak udah jadi Dan kita Sudah ingin untuk berangkat haji Tubuh sudah mulai layu Badan sudah mulai tua Uban sudah banyak berserakan Umur sudah masuk 58 atau 60 tahun Sudah saatnya pergi haji Bahkan untuk membiayai Perusahaan awal untuk anak kita Beberapa tanah kita Kita jual Untuk agar anak kita bisa buka perusahaan Lalu sekarang udah jaya pak Sudah sukses Pak Bu Lihat bagaimana cerdiknya setan Kita mau pergi haji Tabungan kita Di rekening Hanya 20 juta Si ayah Telepon anaknya Nah Kamu beberapa hari ini ada di Jakarta gak? Kata ayah dari kampung Ada ayah Ayah mau pergi Jakarta Oh ya silahkan ayah Nanti tanggal berapa Ayah kasih tau Biar nanti sopir yang jeput ayah di airport ya Baik nak Dalam pikiran si ayah apa? Saya akan kasih tau sama anak saya Saya mau berangkat haji ke Tanah Suci Syukur-syukur anak saya langsung berkata Ayah Bagusnya Niat dan cita-cita ayah Masya Allah Kapan ayah siap berangkat Ayah berangkat Semua biaya semacamnya Saya yang tanggung Harapan si ayah ngomong anaknya kayak gitu Si anak ngomong kayak gitu Harapan si ayah Ya Atau setidaknya Saya sebutkan Saya punya anggaran 20 Semoga anak saya yang Tutupi sisanya Atau kalau enggak juga Saya Akan pinjem Untuk menutupi biaya Kepada anak saya Biar harga diri saya Sebagai seorang ayah terjaga Itu cita-cita si ayah loh ini Jadi dia buat plan A Plan B Plan C Yang A mudah-mudahan diberangkatkan Yang B Semoga ditutupi Dari sisanya yang kurang C Pinjem Enggak mungkin anak Enggak ngasih Toh dia udah Sukses besar Sampai di airport Dijeput oleh sopirnya Dibuat ke rumah Sehari Dua hari Tiga hari Si anak sibuk Dengan pekerjaannya Pergi-pagi pulang malam Pulang ke rumah udah capek Sehingga jarang bisa ngobrol Rencana kita Hanya paling lama Tiga hari Terpaksa seminggu Nunggu si anak Hari Weekend Hari Sabtu Anak didekati Sudah bicara Bicara denganmu Sudah ayah Silahkan minta maaf ya Ayah Ananda report Memang sangat sibuk Banyak kali pekerjaan Alhamdulillah Beberapa perusahaan baru Sudah kita buka Wah Si anak Menyebutkan kemajurusahanya Terima kasih ya ayah Wah Kan begitu pak Lalu kita katakan Hasrat kita Nah Ayah kan sudah tua Ya ayah Sudah saatnya Mungkin ayah Berangkat Ke tanah suci Ayah mau pergi Haji Oh iya ayah Masya Allah Alhamdulillah Kapan rencana ayah Mau berangkat Sebaiknya Secepatnya Nggak tahu Umur ayah Sampai kapan Alhamdulillah Alhamdulillah Saya bangga Ayah sudah punya niat Dan saya sangat mendukung Ayah Alhamdulillah Ayah udah melatang belum Rencana ayah Mau mendaftar Berharap si ayah ini Anak ngomong kayak gini Ayah Jangan pakai ONH biasa ya Pakai ONH plus aja Seluruhnya Berkaitan dengan biaya Ayah jangan fikir Itu harapan si ayah Ternyata anak Nggak ngomong Jadi Jatuh Kepada tingkat Haji biasa Nah Ayah hanya punya Uang 20 juta Oh Kalau begitu Ayah lengkapi dulu Kata si anak Ayah lengkapi dulu Kan 20 juta Nggak muat Nggak cukup Itu ayah Sekarang kan Biayanya ke 35 Mulai panas Ini anak kok Nggak ngerti sih Mulai panas tuh Ini anak kok Kayak nggak ngerti Atau pura-pura Nggak ngerti Maksud ayah begini Nak Dana 20 juta Kalau ayah tunggu Kan ada nih Dari penghasilan Ini Dari penghasilan kebun itu Sekarang ucapnya Bisa mungkin Tapi berapa tahunnya Akan datang Ayah kan nggak tahu Umur ayah masih ada Tuh nggak ketika itu Jadi maksud ayah Udah masuk ke plan Plan C nih Kau tutupilah Pinjamilah ayah Pinjamilah ayah Sisanya Padahal berharap Bisa UNH plus Ketika nggak ada respon Naik ke UNH biasa Eh turun ke UNH biasa Respon juga kurang Terpaksa harus minjem Tutupilah dulu Nanti ayah ganti Apa kata si anak Ya kalau pergi haji Ngutang-ngutang Nggak boleh Buah Naik sampai kemari pak Pom-pom Udah bunyi tuh Nggak panas tuh pak Jangan minjem-minjem Kan ayah tahu Hukumnya Tuh si anak Memang kebangetan pak ya Semoga bapak Nggak pernah punya Anak yang Kek gini Lengkapi dulu lah ya Sabar Allah ngerti kok ya Demand Terus Udah mulai pak Cara bicara si ayah Udah gigi satu Dengan gigi Udah renket Jadi maksud ayah begini Udah lain Cara bicaranya udah lain Matanya udah tegang Kamu ngertilah sedikit ya Sampai ke tingkat Anak membalas lagi Dengan balasannya Makin melukai hati Lalu terakhir Setan ngomong Katakan kepadanya Dari mana perusahaannya Ini semua Katakan kepadanya Dari mana gelar-gelar Ini yang dia dapatkan Kemana kamu sekolahkan dia Dan apa nasibmu Dalam rangka Memperjuangkan nafkah Untuk belanja sekolahnya Ceritakan kepadanya Biar dia tahu diri sedikit Anak kurang ngajar Kan begitu pak Mulai si ayah Tahu begitu kau ya Jadi anak Tahu balas di budi sedikit pun Kemana aku pergi Kan otakmu Kamu tahu gak Mulai Keluar semuanya Semua hartamu ini Menurut hadis Rasulullah milikku Oh mulai itu pak Masa kamu tidak pikir Sedikit pun Harusnya kamu yang Pergikan haji ayah Dengan wahnya Tahu Sekarang Matanya sudah mata setan Meluncur Kata-katanya Membongkar Amal yang pernah dia buat Yang ditabungkan di sisi Allah Setiap kalimatnya keluar Satu itu didilat amalannya Setiap kalimatnya keluar Didilat amalannya Sudahlah sakit hati pada anak Gak dapat yang diinginkannya Amalannya hapus Berapa kali rugi? Berapa kali rugi? Awas Syaitan itu cerdik dan licik Ketika sedih Tahanlah diri Tutuplah mulut Makanya kata Rasul Siapa yang bisa menjamin Dua hal Aku jamin untuknya surga Kemaluannya Dan mulutnya Dia pandai menjaga mulutnya Dia terjaga Gara-gara mulut kita bocor Bocor Kadang-kadang kita cerita ke istri Dek Kamu tahu gak? Si anakku hidup-hidup Iya Kamu tahu gak? Dia selamat gimana? Dia bisa bebas gimana? Dia bisa sukses gimana? Abangmu, Dek Abangmu Mana? Mana? Pada hari kiamat Dia tidak mendapatkan Mana? Amalannya Amal dulu ya Allah Amal sudah bangun Pantias surat Amal sudah sekolahkan Anak-anak Amal sudah jadi orang tua asuh Di pondok pesantrennya Ustaz Zulkifli Tiga orang anak Ya Allah Udah jadi ulama Dengan dana yang Amal tabungkan tiap bulan Lewat pesantrennya Madrasah Mullah Zahat Ustaz Zulkifli Tapi mana catatan amalnya? Lah kamu kan manang kan? Mau pak? Enggak kan? Hati-hati loh ya Ini perangkap iblis Yang saya sebutkan kepada bapak Manang Gimana? Kayaknya dari tadi Bapak terus yang kena ya Sekarang ganteng ke ibu Ibu Siap-siap ibu Ibu kena Ibu Anak ibu Sudah jadi Seorang Wanita cantik Berpendidikan tinggi Dan lalu Dilamar oleh Calon gubernur Yang masih muda Ibu bahagia Lalu ibu punya menantu Seorang gubernur Ibu Si anak ini Beransur-ansur Kelakuannya berubah Si anak gadis Dia malu Bawa ibu Ketengah-tengah Kalau ada tamu Ibu Sudah tua Gigi ibu Sudah gak ada Dulu Ibu Tersenyum Orang bahagia Ibu tersenyum Sekarang ibu tersenyum Orang ketakutan Jadi ibu Kalau saya punya tamu Ibu jangan kemana-mana Di rumah aja Di belakang aja ya Ibunya menasehati ibu Ibu kan SD aja Gak tamat Sementara saya berpendidikan Di luar negeri Saya lebih tahu ibu Pemikiran saya Lebih maju Jadi ibu jangan Sok menasehati saya ya Ibu Ngaca dong Abis ibunya Abis ibunya Dibuli oleh si anak gadis Sampai ke tingkat Hati ibu Tersayat-sayat Dengan lidah si anak Awas Setan main Ke dulu buah diisi ibu Katakan padanya Di dagingnya ada daging kamu Di darahnya ada darah kamu Sejak kamu hamilkan dia Kamu melahirkannya Antara hidup dan mati Kamu susukan dia Katakan kepadanya Bagaimana cara kamu merawat Dan mendidiknya Sampaikan semua Biar dia tahu diri Ya Ya bu ya Sehingga tidak sedikit Para ibu-ibu yang akhirnya berkata Nak Kamu jangan lupa Dari sebesar ini Nak Kamu Mak lahirkan Antara perjuangan hidup dan mati Lalu begini Begitu Mak buat begini Begitu Mak-mak-mak-mak Dia sebutkan semua kebaikannya Pada si anak gadisnya ini Sekali lagi Sama nasibnya dengan si bapak tadi Hapuslah pahalanya Menghamilkan wanita ini Hapuslah pahalanya Melahirkan wanita ini Si anak gadisnya Hapuslah pahalanya Menyusukan Merawat Mendidik Yang seluruhnya adalah pahalanya besar Gimana Menurut ibu-ibu kami Banyak gak Ibu-ibu sekarang Yang menyebut kebaikannya Dulu pada anaknya Betul gak bu? Betul bu? Betul pak? Betul? Iya Sangat banyak Mulut Hati-hati Berapa baru? Udah tujuh aja 5, 6, 7 Yang ke-8 Penghapus Amal atau nilai amal Di sisi Allah Yang ke-8 Berani meninggikan Suara di atas Suara Nabi Muhammad S.A.W Buka Al-Quran Surah Al-Hujuran Ayat 2 Berani meninggikan Suara di atas Suara Nabi Muhammad S.A.W Buka Surah Al-Hujuran Surah 49 Ayat 2 Assalamualaikum warga Ya ayyuhalladzina Amanu La tarfainu Aswatakum Fauqa sawti Nabi ya ketemu ayatnya tolong dibacakan terjemahannya wahai orang-orang yang beriman janganlah memudikikan suara meledih suara Nabi dan janganlah berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain jika itu kamu buat lanjut berani meninggikan suara kita di atas suara Nabi Nabi berkata begini lalu kita bantah perkataan itu dengan perkataan kita itu namanya meninggikan suara di atas suara Nabi itu kan menurut Nabi Nabi kan orang biasa saya menurut saya begini namanya meninggikan suara di atas suara Nabi itu Pak kalau begitu maksudnya jangan kamu meninggikan suara kamu di atas suara Nabi itu kan perkataan Rasulullah tapi perkataan saya begini perkataan Prof. Dr. Anu begini menurut kami begini berani meninggikan suara kita di atas suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hati-hati Pak Rasul mengatakan sebaiknya kamu para lelaki begini lalu apa kata kita menurut saya bukan begitu berani itu Pak menurut saya bukan begitu sebaiknya malah begini itu sudah meninggikan suara di atas suara Nabi yang ke-9 yang ke-9 buka surat At-Tawbah ayat 6566 ini pembatal amal dan orang yang dihukumi kafir seluruh amalannya batal dan jika ia mati dan dia tidak sempat taubat dia akan menjadi ahli neraka jahannam dan kekal di dalamnya selama-lamanya lihat surat At-Tawbah ayat 6566 bacakan artinya simak bersama-sama Bapak Ibu dan jika kamu tanyakan kepada mereka misalnya mereka akan menjawab sesungguhnya kami hanya bersendagurau dan bermain-main saja katakanlah mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Rasul yang kamu selalu berolak-olak berani memperolak-olakkan ayat-ayat Al-Quran berani memperolak-olakkan Rasulullah atau sunnah Rasulullah berani memperolak-olakkan apa itu Rasul Nabi Muhammad SAW buat malu kita saja selaku orang Islam dia itu maniak seks dia itu orangnya hiper seks lihat bininya banyak berserahkan di mana-mana bahasanya betul-betul kurang najar dia padahal orang Islam atau dia melecehkan satu dua ayat Al-Quran yang dia tidak setuju hawa nafsunya tidak setuju berani dia memperolakkan ayat Al-Quran itu dan menghujatnya menyerangnya seluruh ayat dalam Al-Quran oke tapi ayat surah Nisa ayat dua ayat tiga tidak diterima ayat inta masalah poligami apapun ayat dalam Al-Quran it's okay kecuali ayat jihad itu ayat teroris memberikan pelecehan terhadap Al-Quran menghina ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala atau menyerang Allah Allah tidak adil apa itu Allah setelah macamnya mulai menyerang Allah dengan hujatan-hujatan yang tidak meletakkan Allah pada posisi yang memuliakan Allah lanjut ayatnya tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman jelas ya orang yang melakukan perbuatan ini menjadi kafir jangan didesak dia minta maaf kalau dia tidak taubat nasuhah kepada Allah lalu sampaikan kepada umat saya telah taubat saya salah dan dengan ini saya minta maaf kepada umat yang telah tersakiti hati mereka karena saya pernah mengatakan begini tentang agama saya nyatakan saya taubat nasuhah baru Allah ampuni kalau enggak siapa yang taubat lalu dia perbaiki dirinya kemudian dia jelaskan kepada umat bahwa dia sudah taubat dan dia salah yang dia katakan dulu adalah salah dia tarik kembali perkataan itu dan yang benar adalah ini jika itu dia lakukan aku terima taubatnya artinya kalau enggak dia lakukan seperti itu sementara dia sudah lukai hati umat Islam dengan kata-katanya demi menyenangkan hati orang-orang kafir demi menyenangkan hati para sekuler demi menyenangkan hati Amerika dia katakan perkataan membuat luka hati umat Islam kamu tidak bisa minta maaf begitu saja kepada Allah tanpa kamu perbaiki dan kamu ralat apa yang telah kamu ucapkan ralat kalau kamu melakukannya secara terang-terangan menyampaikan kepada umat maka hati umat yang sudah banyak kamu lukai obati kembali terang-terangan kamu katakan kepada mereka dulu saya telah mengatakan ini dan saya telah taubat nasuhah perkataan itu batil dan saya salah dengan ini saya katakan saya cabut perkataan dulu dan saya minta maaf kepada umat Islam begitu Pak adabnya kalau sembunyi-sembunyi Ya Allah tapi dia tidak mau minta maaf kepada umat dia tidak mau menjelaskan kesalahannya Allah tidak akan ampuni makanya kamu tak perlu minta maaf sungguh kalian telah kafir setelah kalian beri maka para pengejek Allah para pengejek Islam para pengejek ayat-ayat para pengejek Rasul tempat mereka jelas lah orang kafir amalannya diperima enggak nah 10 diantara pembatal iman dan pembatal syahadat yang pernah saya sampaikan itu kan kemarin baru 2 yang saya bocorkan yang pertama yang ke 10 kan salah satunya yang berani mengolok-olok mentertawakan melecehkan mempermainkan Allah Rasulnya ayat-ayat Allah ajaran Islam ini dia termasuk yang batal syahadatnya walaupun dia merasa dirinya masih muslim nah ini orang-orang sekuler ini bisa banyak yang melakukan perbuatan ini banyak tidak banyak pak kaum sepilis kaum pluralisme dengan lantang dan terang-terangan berani mereka menghina menghujat merendahkan syariah Islam dan mereka mereka merasa bangga dengan itu sudah paham yang keberapa lagi 10 pembatal amal berikutnya orang yang orang yang durhaka kepada kedua orang ibu dan bapak kandungnya coba lihat pak Rasulullah bersabda salah satun ada tiga kelompok orang salah satun ada tiga kelompok orang pada hari kiamat Allah tidak mau diajak oleh mereka berbicara dengan mereka bahkan Allah pun tak sudi untuk melihat ke arahnya Allah tidak akan ampunkan dosa-dosanya dan Allah telah menyediakan untuknya azab yang teramat sangat pedih tiga kelompok orang ini satu kata Rasulullah akun bilwalideh orang yang durhaka kepada kedua orang ibu bapak kandung ini dia pak orang yang durhaka kepada kedua orang ibu bapak kandung melawan membentak menghardi mengusir orang tua sedangkan Allah berfirman ah saja gak boleh ah emak ini itu saja udah gak boleh dosa besar gimana berani membentaknya lu orang tua jelek diam lu berani lah ngomong sama gua ya gua pukul lu nanti itu sama emaknya apalagi betul-betul ini anak pak ciloko dunia akhir mengusir orang tua mulai hari ini kau bukan lagi orang tua ya Allah berani begitu pak tidak halal baginya surga ada sepuluh kelompok umat kata nabi yang tidak akan pernah masuk surga orang yang melawan menentang melukai menyakiti dan duhaka kepada kedua orang ibu bapak kandungnya mereka tidak akan masuk surga kata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam durhaka kepada kedua orang ibu bapak ini yang pertama yang kedua yang dari hadis tadi ya alkun bil waliden durhaka kepada kedua orang ibu bapak nah yang kedua manan manan sudah saya jelaskan yang ketiga musbilun musbilun berarti ini masuk dalam hitungan yang ke-11 langsung ya musbilun hadis ini urutan yang ketiganya urutan yang ketiganya masuk di nomor 11 dalam pembahasan kita ya musbilun siapa itu musbilun lelaki yang menjulurkan pakaiannya celananya kain sarungnya jubahnya menutupi mata kakinya itu musbilun musbilun jadi bagaimana Pak Ustaz sudah karena rasulullah tidak senang letakkanlah letakkanlah pakaian kita celana kita jubah kita di atas mata kaki walaupun bedanya cuma satu jari jadilah yang ideal itu sebetis yang ideal itu sebetis tapi kalau terasa begitu agak janggal ya sudah sedikit saja di atas mata kaki jadilah yang penting tidak menutupi mata kaki Pak Ustaz tapi kalau dari bawah ke atas seperti Pak Ustaz sekarang saya kan pakai kuf nih saya pakai kuf menutupi dari bawah ke atas gak ada masalah yang dibahas sekarang ini dari atas ke bawah dari atas ke bawah musbil di dalam hadis Abu Daud Rasulullah bersabda inna Allah la yakbalu solata rojulin musbilin sesungguhnya Allah tidak mau menerima solatnya seorang lelaki yang musbil jadi kalau gitu bagaimana kalau dia pakai kensarung kalau dia pakai kensarung pastikan kensarung itu posisinya di atas mata kaki kalau dia pakai jubah dan ternyata jubahnya panjang jangan dipakai dulu potong dulu sampai di atas mata kaki kalau dia pakai celana kepanjangan maka digulung dulu baru solat dan itu makruh menurut para ulama ya nah kau muslimin yang kami muliakan ini perkara Pak Ustaz kenapa sih begitu rame amat tentang masalah isbal jawaban ini gampang aja Bapak pengen masuk surga gak pengen masuk surga gak pengen apa kata Nabi seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang gak mau siapa itu orang yang gak mau Nabi mengatakan siapa yang taat dengan instruksiku taat dengan perkataanku dah kalau jannah dia pasti masuk surga tapi yang gak mau patuh jangan kataku masih aja dia lakukan itulah umatku yang gak mau masuk surga nah kau muslimin yang kami muliakan kita gak mau jadikan ini polemik jangan sampai gara-gara isbal gak isbal lalu kita kayak lakum dinukum wali adil itu terpulang pada pribadi lah yang penting dia sudah tahu ada hadisnya Nabi gak suka ya Pak ya jangan jadi polemik disini adalah tempat orang-orang yang tidak isbal yang isbal gak boleh masuk masjid ini nah ini juga ada masalah itu kalau ada yang kayak gitu kita ketok rame-rame kepala orang itu otak lebih kudis jangan jadi masalah beda akidah baru kita jadikan masalah kalau perbedaan mata micu itu pulang pada masing-masing orang sama Pak dengan yang mau pakai jenggot jangan diributkan ya yang pakai kunut gak pakai kunut jangan diributkan yang tahlilan gak tahlilan gak usah diributkan yang israt mi'rat gak israt mi'rat gak usah diributkan selama masih sama ahli sunnah wal jemaah perbedaan-perbedaan macam itu tanggung sendiri urusannya masing-masing di hadapan Allah yang diributkanlah beda akidah beda agama itu baru kita ributkan ini antara kunut gak kunut belah masjid tuh musibahnya mestinya adalah Alhamdulillah dia sholat tapi dia kunut gak apa-apa selamat menikmati 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 selamat menikmati